Selamat datang di channel Rumah Petani TV Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Rumah Petani TV Pada video kali ini kami akan berbagi Cara agar tanaman singkong kita berbuah 3 tingkat Sebelum itu jika teman-teman ingin membeli produk berstack dari kami Lihat link pembeliannya di deskripsi di bawah ya Untuk cara ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang di klik kami Ataupun di media-media lainnya Dan benar-benar terjadi Jadi kami akan melakukannya sendiri ya Melihat apakah benar dan apakah berhasil ya teman-teman Oke Tuh caranya cukup mudah Nah kita tinggal Pertama kita pilih batang singkongnya ya Kurang lebih Seperti yang kami pengen ini ya Seperti biasa kita gunakan Satu jengkal batang singkong ya Dan juga demeternya 2-5 cm Ya seperti pada umumnya kita ingin menanam singkong ya Oke Disini yang beda itu Kita wajib untuk memotong 3 mata ya 3 mata pada batang singkong ini ya Ini 1, 2, 3 Kita potong seperti ini Jadi matanya kita buang saja Ya tidak pala rapi-rapi juga Yang penting matanya terbuang ya Nah seperti ini ya teman-teman Satu lagi ini Jadi untuk fungsinya nanti akan kami jelaskan ya Nah kita potong Ini satu lagi ya teman-teman Hati-hati ya Jangan sampai Tangan kita luka Oke ya teman-teman Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Bisa juga kita buat satu lagi ya Jadi fungsinya itu Seperti ini ya teman-teman Nah jadi akar itu Akan keluar nantinya dari sini ya Jika kita tanam Sampai segini Tanam akar akan keluar disini Disini dan juga disini Dan kemungkinan akan keluar juga di tempat yang lain ya Nah disitulah dia Yang dimaksud Buah atau umbi Singkong ya Jadi 3 tingkat Yang mana akar inilah yang menjadi Singkong Apanya ya Buah singkong ya Berakar 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 Jadi 3 tingkat ya teman-teman Itu dia musuhnya Oke Jadi Cukup sekian ya Untuk Penjelasan kali ini Singkat Tapi insya Allah Bisa bermanfaat ya teman-teman Untuk Menambah wawasan Bagi kita semua ya Ini juga kita Potong Untuk Penanamannya seperti biasa ya Kita tancapkan Dengan kemiringan Dengan kemiringan 40 derajat ya Lebih dan kurang Nah ini kita potong aja Di 2 Satu lagi Disini ya Satu Nah ini Ini kita potong saja Nah Hanya 2 ya teman-teman Yang ini Satu 2 Karena gak mungkin kita potong yang Atasnya ini Karena Ini akan ditanam Paling batasnya segini ya teman-teman Oke Sekian untuk penjelasan kali ini ya Teman-teman bisa mencobanya di rumah Dan juga mempraktekannya Semoga bermanfaat Jangan lupa Tekan like Komen dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih